Suara dentuman misterius muncul dari dalam kubur, warga bongkar makam yang baru 42 hari. Warga desa Tolotangga, Kejamatan Montai, Kabupaten Bimat, Nusa Tenggara Barat, menjadi gempar akibat terdengarnya suara dentuman misterius yang dicurigai berasal dari dalam kuburan. Suara misterius ini terjadi di makam seorang pria yang bernama Ahmad dan berlangsung selama sekitar dua hari secara beruntun. Setelah mendengar suara misterius tersebut, warga desa Tolotangga secara bersama-sama memutuskan untuk membongkar kuburan tersebut. Video pemungkaran ini menjadi viral setelah diunggah oleh akun Facebook Salome Kuah Mamagina dengan caption He-e Rade Paida Penasaran Menamu. Dalam rekaman tersebut, tampak sejumlah orang berkumpul di sebuah pemakaman yang terletak di area terbuka yang ternyata adalah makam Ahmad yang telah meninggal sekitar 42 hari yang lalu. Tindakan membongkar, kuburan ini dilakukan setelah beberapa saksi mengklaim mendengar suara aneh berasal dari dalam kuburan tersebut. Namun, meskipun telah melakukan penggalian pada kuburan yang mereka curigai sebagai sumber suara misterius, warga tidak berhasil menemukan hal apapun yang mencurigakan. Beberapa pria bahkan memasuki kuburan untuk pemeriksa di sekitar jasad. Tetapi, mereka hanya mencium bau yang tidak sedap karena jasad sudah mulai mempusuk. Maka, warga akhirnya memutuskan untuk menutup kembali kuburan Ahmad yang sebelumnya telah dibongkar. Terima kasih telah menonton!